selamat menikmati 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 aku ada yang bersambal itu jarang sekali ngambil apa namanya ngambil ah itunya ini aku sud kegiatan kakak di sekolahan satu Tuhan yang Maha Esa dua manusia yang adil dan berada alhamdulillah kakak sudah mulai pede ya teman-teman ini sudah mau apa namanya berdiri mau nirukan gurunya dulu tuh boro-boro berdiri teman-teman nirukan aja gak mau sambil duduk sekarang dia sudah pede ini aku tadi hanya nganterin sampai depan pintu aja dan aku tunggu di samping sekolahan syukur alhamdulillah oke deh lanjut ini sudah sore harinya ya teman-teman aku mau bongkar belanjaanku tadi aku belanjanya pagi tapi baru bisa bongkarnya sore ini aku beli sawi sawinya ini Rp2.500 agak mahal ya sawi disini teman-teman lalu aku beli gambas ini apa sih kalau di daerah kalian gak di rumahku ini namanya gambas 2 ini satunya Rp2.000 aku beli percabean cabai setan kali ini maurah ya teman-teman seperempatnya hanya Rp6.000 aku beli ini wortel wortelnya kecil-kecil ya aku beli segini jadi Rp2.500 aku beli juga jago gak ketinggalan itu harganya Rp3.500 aku beli telur setengah kilo harganya berapa ya teman-teman aku lupa mohon maaf ini teri juga setengah on aku lupa harganya lalu aku tuh beli bawang merah dan bawang putih masing-masing seperempat kalau bawang putihnya harganya Rp5.500 bawang merahnya Rp6.500 aku beli itu tadi apa ya perba daun bawang Rp1.000 lalu aku beli ikan asin teman-teman aku pengen banget ikan asin beli seperempat gak tau lupa harganya ini beli kencur setu on juga lupa aku harganya beli santan bubuk ya aku tadi Rp5.000 Rp5.000 tahu itu Rp2.000 lalu pendol kakso ini harganya Rp9.000 beli cecek ini ya ini cecek kalau di rumah kalau di rumah kalian gak tau namanya apa itu lupa berapa harganya ini aku mau refill refill perbumbuan ya aku lupa tadi juga beli laos ya wawahnya jadikan satu dengan bawang merah dan bawang putih laosnya seribu aja ini aku masukkan ke sini tadi aku beli itu ya teman-teman beli kencur karena aku mau buatkan kencur madu untuk anak-anak karena mereka lagi batuk ini aku taruh cabainya disini dulu ya teman-teman sekitar 2-3 hari biar agak merah lalu aku masukkan ini terinya ditoples aja untuk ikan asinnya ini aku masukkan toples ini ya teman-teman aku tuh pengen buat ikan asin disambelin tomat gitu teman-teman atau baladu ikan asin makanya tadi beli agak banyak ini si bentol bakso nya aku taruh freezer aja ini jagungnya tadi agak jelek teman-teman aku gak ngecek terlalu detail tadi pas waktu di tokonya untuk wortelnya ini kecil-kecil ya teman-teman adanya gak apa deh daripada ada oke lanjut ini aku mau simpan si gambasnya ini itu stok belanjaan untuk satu minggu atau ya satu minggu depan teman-teman namun untuk lauknya gak aku beli semua nanti kalau memang kurang bisa beli di tukang sayur biasanya lewat depan rumah tapi biasanya aku ini udah cukup tinggal lauknya lauknya anak-anak untuk kakak sudah aku buatkan nugget deking sapi dan belinya aku undak satu toko ya teman-teman dengan belanja bulan mohon maaf belanja mingguan ini sampai belanja bulanan sebenarnya untuk food prep kali ini aku makan waktu banyak teman-teman cuma aku biasakan untuk food prep biar ketika masak itu aku gak kebingungan maklum juga karena aku kan anak-anak kecil jadi kalau tidak gerjab itu rempong dan buat aku pusing teman-teman mohon maaf ya kameranya itu kok agak gelap teman-teman ini tuh aku setting mode kunci kok malah kadang gelap ini kadang terang seperti itu alhamdulillah hirobilalamin teman-teman akhirnya aku sudah food prep ya ini untuk daun bawangnya belum aku irit sih tadi mau aku cuci dulu lalu untuk telurnya juga mau aku cuci dulu cuma aku video biar gak terlalu panjang videonya ini aku mau masukkan ke dalam kulkas ternyata ada kerucil di bawah yang mau masuk kulkas adik suka banget kalau ada orang yang buka kulkas dia mau ikut masuk oke teman-teman sampai disini dulu video aku terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye